Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Serangga hama adalah binatang berukuran kecil Tetapi mengapa mengendalikan binatang kecil ini teramat sulit? Banyak sekali teman-teman yang menyatakan hal ini Sebagian bahkan menceritakan upaya-upaya luar biasa tentang pengendalian serangga hama tertentu Tetapi kesimpulannya tetap sama, mereka merasa gagal Ataupun kalau berhasil, sifatnya itu hanya sementara Nah mengapa demikian? Mari kita bahas di video ini Ada 3 hal penting yang akan saya bahas pada video ini Kita mulai dari keunggulan biologis yang dimiliki oleh serangga Anda tentu masih ingat penjelasan saya tentang kemampuan serangga untuk beradaptasi terhadap perubahan-perubahan di alam Silahkan tengok lagi di sini Meskipun berukuran kecil, serangga memiliki kelebihan-kelebihan biologis Yang memungkinkan mereka untuk beradaptasi dengan cepat di lingkungannya Yang pertama, mereka memiliki sayap Seperti yang saya jelaskan pada video tentang lalat buah Linknya saya sertakan di bawah Lalat buah adalah contoh serangga yang sanggup terbang cukup jauh Tentu saja jika dibandingkan dengan ukuran tubuh mereka Mari coba kita hitung Jika seekor lalat buah dapat terbang sejauh 3 km sekali upaya terbang Itu artinya mereka sanggup mengarangi jarak kurang lebih 400 ribu kali dari ukuran tubuhnya Karena ukuran panjang dari lalat itu kira-kira 7 sampai 7,5 mm Bandingkan dengan manusia yang rata-rata berukuran tinggi 1,7 meter Maka manusia itu harus menempuh jarak 680 km Atau kira-kira jarak Yogyakarta sampai Surabaya bolak-balik berjalan kaki untuk menyamai kemampuan lalat tersebut Maka tak heran kalau kemudian serangga itu sanggup bertahan untuk mencari inang di tempat lain yang jaraknya itu cukup jauh Dalam hal ini serangga memiliki peluang mencari pakan yang hampir tidak terbatas Tetapi fakta ini sering diabaikan dalam proses pengendalian hama Misalnya begini Fokus kita itu biasanya hanya pada serangga hama yang mampir ke lahan kita Bukan pada kemungkinan keberadaan serangga tersebut itu di tempat-tempat lain di sekitar lahan kita Padahal mudah saja bagi mereka untuk berpindah ke lahan kita Serangga itu tidak punya kartu tanda penduduk Jadi mereka bebas saja berpindah dari satu wilayah ke wilayah baru yang menyediakan pakan yang memadai Yang kedua adalah banyak jenis serangga hama memiliki lebih dari satu jenis inang atau kita sebut polifat Di alam kita bisa menemukan banyak jenis serangga hama yang memiliki banyak inang Lelat buah, lelang lokusta, lelat pengorok liriumiza, kutu avit, dan kutu putih bemisya tabasi adalah beberapa contoh serangga hama yang memiliki banyak inang Kemampuan ini memungkinkan mereka untuk menemukan pakan bahkan dalam kondisi lingkungan yang sangat buruk Ya meskipun tentu saja mereka juga berisiko untuk mendapatkan inang dengan kualitas yang tidak memadai Tapi paling tidak kemampuan ini memperpanjang kesempatan mereka untuk terus hidup dan berkembang Yang ketiga adalah siklus hidup pendek dan daya reproduksi yang tinggi Hampir semua jenis serangga hama memiliki siklus hidup yang pendek yang berkisar kira-kira satu bulan Bahkan kurang dari angka tersebut pada beberapa jenis Secara teori, siklus hidup pendek ini memungkinkan serangga mampu hidup pada inang berumur pendek dan jumlahnya terbatas untuk menghasilkan generasi yang baru Hebatnya, siklus hidup yang pendek ini didukung pula oleh kemampuan untuk menghasilkan keturunan yang tinggi Seekor nengat betina, spodoptera litura misalnya, itu sanggup menghasilkan 2000 hingga 2600 butir telur yang akan menetas menjadi larva dalam waktu hanya 2-3 hari setelah diletakkan Untuk afit adalah contoh serangga yang berbiak dengan mode partenogenetik Yaitu menghasilkan keturunan tanpa pembuahan oleh serangga jantan Jika mereka mendapatkan inang, maka mereka akan terus-menerus memproduksi nimfa yang baru Nah, hebatnya lagi, nimfa yang dihasilkan itu adalah nimfa betina atau disebut telitoki Dan mampu melahirkan anak beberapa saat setelah mereka dilahirkan oleh induknya Jadi, anak-anak kutu ini sebenarnya sudah hamil sewaktu dilahirkan Inilah yang disebut sebagai generasi teleskop Jadi, di dalam populasi kutu afit tersebut terdapat individu-individu dari beragam generasi Karena tidak heran, populasi kutu afit itu sangat cepat berkembang Populasi di satu inang baru terhenti jika inang tersebut sudah mengering dan sekarat Kemudian muncullah individu kutu bersayap yang akan berpindah ke inang yang baru untuk membentuk koloni yang baru Kutu putih Bemisya Tabasi ini adalah contoh serangga yang mampu beriproduksi secara massal dalam waktu singkat Mereka sanggup menghasilkan 2-6 generasi per tahun atau disebut multifoltin Atau menghasilkan banyak generasi dalam waktu 1 tahun Seekor kutu betina bisa meletakkan 50 hingga 400 butir telur yang akan menetas menjadi nimfa dalam waktu 5-7 hari kemudian Terbayangkan betapa banyaknya keturunan yang dihasilkan oleh kutu ini Fakta-fakta tersebut memperlihatkan kemampuan serangga untuk melipat-gandakan jumlah individunya dalam waktu singkat Terutama jika keberadaan pakannya terjamin Kemudian yang keempat itu adalah ukuran tubuh yang kecil Ukuran tubuh yang kecil tidak selalu identik dengan kelemahan Bagi serangga, ukuran tubuhnya yang mini itu justru menjadi kekuatan Salah satu keuntungan yang didapatkan adalah kesempatan untuk membonceng organisme lain Sehingga bisa berpindah ke tempat lain dengan mudah Contohnya adalah nimfa kutu-kutuan yang secara tak sengaja itu menempel pada baju atau pada alat pertanian yang kita gunakan Jika kemudian baju atau alat tersebut digunakan di tempat yang lain Makan nimfa kutu tersebut juga akan berpotensi untuk berkembang biak di tempat tersebut Keuntungan bertubuh kecil yang lain adalah kebutuhan pakan yang relatif sedikit Dengan demikian pada kondisi lingkungan yang minim pakan Mereka masih sanggup bertahan hidup Kemudian yang berikutnya itu adalah ketidakpahaman manusia Manusia sering melakukan tindakan-tindakan yang justru menyebabkan serangga herbivore itu berkembang menjadi hama yang semakin sulit dikendalikan Karena tidak paham pada peri kehidupan serangga hama Yang pertama itu adalah sistem tanam monokultur secara luas dan terus-menerus Beberapa jenis serangga berinang tunggal semacam orang batang coklat ini diuntungkan oleh penanaman padi secara monokultur Berskala luas dan terus-menerus Jadi meskipun orang batang ini tidak memiliki inang selain padi Namun karena padi tersedia melimpah di lahan Maka mereka tetap memiliki kesempatan untuk berkembang Contoh lain adalah pada lalat buah bakprosera karambole Species ini memiliki inang yang relatif banyak Salah satunya adalah cabai Sama halnya dengan padi, cabai juga ditanam secara luas Terutama di daerah yang secara tradisional memang cocok untuk menanam cabai Hal ini tentu saja akan menyediakan pakan yang terus-menerus bagi si lalat buah Ditambah lagi, lalat buah ini memiliki inang lain Misalnya jambu biji, papaya, belimbing, jambu mete, beberapa jenis jeruk, advokat, tomat, dan mangga Bayangkan jika di sekitar pertanaman cabai tersebut juga tumbuh tanaman-tanaman inang tersebut Nah akhirnya jelas kan sekarang Mengapa lalat buah termasuk serangga hama yang sulit dikendalikan Kemudian yang kedua, itu adalah penggunaan pesticida secara tidak bijak Anda pasti setuju bahwa pesticida merupakan cara pengendalian yang paling disukai Karena mudah digunakan, murah dan hasilnya segera nampak Nah masalahnya, karena kemudahan-kemudahan tersebut Pesticida kemudian justru sering digunakan secara berlebihan Rampangan dan tidak terkoordinasi dengan baik Akibatnya, musuh alami yang seharusnya berperan penting untuk mengendalikan populasi serangga hama Itu justru mati teracurni oleh pesticida Silahkan simak kembali video saya tentang yang tersebut yang linknya saya sertakan di kolom deskripsi Nah inilah permulaan terjadinya pertumbuhan populasi serangga hama yang cepat Akibat terlepas dari kontrol yang dilakukan oleh musuh alaminya Yang terbunuh oleh pesticida Kemudian yang ketiga, itu adalah penggunaan pupuk secara berlebihan Pupuk digunakan untuk memperbaiki kualitas tanah sebagai media tanam-tanaman Dan bisa digunakan sebelum tanam atau semasa tanaman bertumbuh Secara teori, pupuk ditambahkan sesuai dengan kebutuhan tanaman Namun dalam pelaksanaannya, petani sering menggunakan pupuk Terutama yang mengandung nitrogen, misalnya urea Itu lebih banyak dari kebutuhan sesungguhnya Hasil penelitian menunjukkan bahwa penambahan nitrogen dalam jumlah yang berlebihan pada tanaman Itu menyebabkan jaringan tanaman menjadi lebih rentan terhadap serangan hama Nah, pemberian nitrogen cenderung meningkatkan protein terlarut yang disukai serangga Dan menerunkan silika yang mengganggu aktivitas makan Akibatnya, serangan oleh serangga hama pada tanaman tersebut itu akan meningkat Kasus ledakan populasi hama orang batang coklat adalah contoh pengaruh pemberian pupuk nitrogen Dalam hal ini urea Yang berlebihan yang justru merugikan tanaman padi Yang keempat adalah mengabaikan hal remeh tetapi penting Ketika kita melakukan aktivitas budidaya Secara tidak sadar kita mengabaikan beberapa hal yang tampaknya sepilih Tapi ternyata berpotensi mengagalkan upaya pengendalian serangga hama Pemantauan kondisi lahan dan tanaman merupakan salah satu hal wajib yang harus dilakukan Pemantauan sebenarnya bukan hanya melihat kondisi tanaman Namun juga memperhatikan keberadaan organisme yang berkaitan dengan tanaman tersebut Baik organisme pengganggu, kemudian usuh alami, penyerpuk, pengoreh Dan bahkan tumbuhan lain yang berpotensi mengganggu tanaman Contohnya ketika kita bertanam cabai Apakah kita sempat mengamati keberadaan tumbuhan lain di sekitar lahan cabai kita Salah satu hama penting pada cabai adalah kutu kebul atau bemisya tabasi Nah hama ini memiliki banyak inang dan salah satunya adalah jenis gulma bernama babandotan Atau nama ilmiahnya agratum konisoides Tumbuhan ini sering tumbuh di tempat-tempat terbuka Termasuk di sekitar areal penanaman cabai Dan penelitian juga membuktikan bahwa babandotan juga sanggup menjadi inang alternatif virus kuning yang ditularkan si kutu kebul Kemudian keberadaan musuh alami juga sering kita abaikan karena kita terlalu fokus pada keberadaan serangga hama Berarti kita pahami musuh alami adalah salah satu aset yang bermanfaat Karena peranannya sebagai pengendali populasi serangga hama Jadi hal terbaik adalah memantau keberadaan jenis dan kelimpahan musuh alami yang disesuaikan dengan jenis hama yang mungkin dikendalikannya Kita bersyukur jika di lahan padi terdapat banyak jenis kumbang koksi, kumbang tomcat paiderus, kumbang macan ovionea, capung jarum, laba-laba, dan jenis pemangsa warang coklat yang lain Artinya jika mereka hadir populasi warang coklat paling tidak diprediksi bisa dikendalikan Semut adalah salah satu binatang yang umum kita jumpai di lahan Namun saking umumnya semut justru sering diabeikan Dalam banyak pustaka semut disebutkan memiliki banyak fungsi dan peran di alam Salah satunya adalah teman dari kutu-kutuan yang notabene adalah musuh tanaman Ada simbiosis antara semut dengan kutu avid yang disebut sebagai mirmecovili Jadi semut mendapatkan gula yang dikeluarkan kutu avid Sedangkan kutu avid akan mendapatkan perlindungan oleh semut dari pemangsaan oleh musuh alaminya Artinya jika dipandang dari sudut kepentingan manusia Semut ini dianggap merugikan karena menghalangi aksi musuh alami dalam membangsa kutu avid Jadi kita harus waspada jika menemukan banyak semut beriringan menuju ke tanaman Jangan-jangan mereka sedang melakukan hubungan terlarang dengan kutu-kutuan Jika kita menemukan hubungan semut dan kutu-kutuan ini Kita bisa memasang pembatas di sekitar tanaman Yang diberi lem atau oli untuk menghalangi semut-semut tadi bersimbiosis dengan kutu Kemudian sering kita menumpuk bahan organik Misalnya kotoran ternak di sekitar lahan Nah hal ini pun mengundang masalah Karena bahan organik ini sangat disukai oleh serangga hama tertentu Misalnya orihtes rhinoceros atau si kumbang badak Ketika masa kawin kumbang badak dimulai Maka setelah kawin kumbang betina akan meletakkan telur-telurnya pada bahan organik Dan akhirnya melahirkan uret-uret seperti ini Masalahnya adalah keberadaan uret-uret ini kadang-kadang tidak diketahui Karena memang mereka ada di dalam tanah Sehingga pada saatnya mereka akan muncul sebagai kumbang baru dan siap merusak tanaman Kelapa adalah salah satu inang favoritnya Sebenarnya masih banyak hal-hal yang sering kita ambilkan Namun agar video ini tak terlampau panjang Saya akan membahasnya pada video-video berikutnya Lalu apa yang harus kita lakukan? Yang pertama itu adalah mengembangkan sistem pemantauan terpadu antar warga atau kelompok tani Upaya ini bermanfaat terutama untuk mengendalikan hama yang bersifat kosmopolit Atau mampu berpindah secara mudah dari satu tempat ke tempat yang lain Misalnya lalat buah Dengan mengembangkan sistem pemantauan terpadu ini Keberadaan lalat buah di tempat lain akan bisa dipantau oleh kelompok tani di tempat lain Sehingga mereka dapat mempersiapkan strategi pengendalian yang paling tepat secara bersama-sama Yang kedua adalah memantau kondisi tanaman Misalnya apakah tanaman kita sudah tumbuh dengan normal Atau pada suatu hari daun-daunnya koyak Atau ada bibit yang mati Ketidaknormalan tanaman ini terjadi karena kondisi lahan dan cuaca yang tidak baik Atau karena diserang oleh hama Dengan pemantauan yang teliti dan terjadwal Maka gejala-gejala ketidaknormalan tadi bisa dideteksi dengan segera Yang ketiga adalah memantau keberadaan musuh alami Seperti saya jelaskan di depan Musuh alami adalah salah satu komponen kegiatan pertanian yang sangat penting Terutama untuk mengontrol populasi serangga secara alami Kita harus mengenali jenis-jenis musuh alami yang ditemukan di lahan Dan memperhatikan kelimpahannya Jika jenis dan kelimpahan sudah memadai Maka kita harus mengupayakan agar keberadaan mereka tidak terganggu Misalnya tidak menggunakan pesticida secara serampangan Jika jenis dan kelimpahan mereka rendah Maka kita bisa melakukan upaya konservasi Misalnya dengan menanam tumbuhan berbunga di sekitar lahan kita Atau seperti yang saya jelaskan pada video sebelumnya tentang strategi pengendalian labua Kita bisa menggunakan ember untuk memanen musuh alami Kemudian yang keempat itu adalah memantau keberadaan tanaman atau tumbuhan inang alternatif hama Lakukan pengamatan di lahan atau di sekitar lahan untuk menemukan tanaman atau tumbuhan yang berpotensi sebagai inang alternatif hama-hama penting Tumbuhan-tumbuhan tadi harus disingkirkan agar tidak menimbulkan masalah baru Yang kelima, memastikan kesiapan lahan sebagai media tanam Melakukan analisis tanah untuk memastikan status kesuburan yang sesuai dengan kebutuhan tanaman yang kita tanam Seharusnya dilakukan secara periodik Jika hasil panen mulai menurun, maka saatnya kita melakukan analisis tanah Hasil analisis akan menunjukkan jenis hara yang harus ditambahkan sesuai kebutuhan tanaman Apakah itu nitrogen, fosfor, kalium, atau hara mikro Dengan demikian penambahan pupuk tidak perlu berlebihan Yang dikuatirkan justru akan menimbulkan ledakan populasi hama Itulah beberapa hal yang menjelaskan bahwa pengendalian serangga hama itu sulit Dan membutuhkan upaya yang cukup cerdas, terukur, dan berkesinambungan Jika Anda memiliki pengalaman dalam hal pengendalian serangga hama Silahkan Anda tuliskan pada kolom komentar Karena pengalaman Anda mungkin berharga bagi orang lain Kemudian bagi Anda yang baru saja menemukan channel ini Dan merasa bahwa channel ini bermanfaat Silahkan Anda pertimbangkan untuk menekan tombol subscribe Akhirnya, terima kasih sudah menonton Dan saya harap semoga video ini bermanfaat Sampai jumpa pada video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton